Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh yang mau kebagian tutorial yaitu cara mengatasi mic pc suara kecil ya sahabat ya Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang udah berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Oke guys Nah, oke bang guys Untuk cara mengatasi mic pc kecil ya sahabat ya Atau suaranya kecil buat rekaman atau buat recording buat live streaming ya sahabat ya Untuk cara mengatasinya, langkah pertama kita geser kursor ya ke spekker ini ya sahabat ya Ke gambar spekker ini, kemudian kita klik mouse kanan ya sahabat ya Untuk membuka opsi Kemudian langkah selanjutnya disini ada 4 menu ya sahabat ya Ada 4 menu ya sahabat ya ada open sound setting dan open volume mic ya sahabat ya kita pilih yang open sound setting ya sahabat ya yang ini Oke jika sudah masuk ya sahabat ya kemudian kita scroll ke bawah ya sahabat ya kita scroll ke bawah kemudian disini ada input ya sahabat ya input atau input namanya apa ini ya Input mic nya ya sahabat ya untuk PC nya ya sahabat ya kita pilih disini menu device properties ya sahabat ya untuk menyetting volume mic nya sahabat Nah oke sahabat disini ini adalah volume mic ya sahabat ya Jika kamu ingin membesarkan volume mic yang ada di PC ini kamu tinggal geser ke kanan ya sahabat ya biar sampai 100% ya sahabat ya Nah jika kamu ingin mengurangi volume dari mic PC ini kamu tinggal geser ke kiri ya sahabat ya Untuk mengurangi suara Suara mic yang ada di PC ini sahabat ya Jika kamu ingin membesarkan ya kamu tinggal Fullin aja ke 100% ya sahabat ya Nah sahabat itu dia cara Mengatasi mic PC kecil ya sahabat ya Nah bagi sahabat yang berhubung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya